Intro Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Mr. Eddie Chef yang terapal-apal sedunia Hari ini adalah tanggal 15, ulang 1, kalender Cina Yaitu cap gome Nah, cap gome ini saya mau menggoreng dodol Cina Ini kue keranjang Ada yang bilang dodol Cina Kalau orang bangka bilang ini kue tambal langit Nah, kenapa dibilang kue tambal langit? Jadi biasanya kalau mau bulan-bulan mendekati Imlek itu kan suka hujan Sampai lewat cap gome Nah, jadi kalau biasanya 20 hari setelah Imlek Nah, itu hujannya paling deras-derasnya katanya ya Jadi orang-orang tuh harus menggoreng kue ini Rame-rame biar langitnya menjadi cerah Seperti itu Itu sih ya tradisi aja ya Boleh percaya, boleh enggak Yang pasti setelah menggoreng kue ini Muka kita akan jadi cerah Karena sudah makan yang manis-manis Oh ya, sebelum saya mulai menggoreng kue ini Saya ingin menanggapi beberapa komen sahabatku ya Yang berkenaan kemarin yang saya ngopel Kan ada yang komen Tenang corong dan cuci tangan Dan juga tentang dapurku yang terlihat jorok Sahabatku yang aku kasihi Tolong ya, jangan dimarahin sahabatku yang komen-komen itu Karena saya pribadi itu tidak marah kok Saya menanggapinya itu tidak menunjukkan bahwa saya marah Saya hanya mengklarifikasi bahwa saya memang rajin cuci tangan Terus saya memang memiliki dua corong yang berbeda Dan saya hanya menjelaskan bahwa dapurnya itu sebetulnya tidak jorok Tapi karena karat Tapi saya melihat ada beberapa sahabatku yang begitu luar biasa membela saya Terima kasih banyak Tapi ada baiknya kan kita channelnya disini kan buat happy-happy dan cari teman Bener kan Nah jangan dimarahin ya Nanti orang tidak mau komen lagi di channel ini Jadi tetap komen ya sahabatku Aku minta maaf ya Jadi saya komen itu bukan untuk menunjukkan bahwa saya marah Artinya saya memang Nanti siapapun yang komen kalau saya ada kesempatan Pasti saya akan omongin gitu Misalnya apa ya Tentang Mbak Asi Cemplu Misalnya Siapa lagi tuh Banyak sih ya Ada Elisa yang ada di Malaysia Halo ya Kan pada rajin-rajin komen Terima kasih loh ya untuk komennya Yuk daripada banyak ngomong Kita goreng kue dodol Cina aja ya Biar kita makan yang manis-manis Dodol Cina ini Biasanya kalau sudah lama Dia akan mengeras Dan sedikit lapuk Jadi untuk Memudahkan kita memakannya Kita harus memanaskannya kembali Bisa dengan cara digoreng Seperti pisang goreng Bisa juga dikukus dengan Parutan kelapa yang sedang Tapi kali ini Saya ingin menggorengnya Kita mau lihat Apa saja yang diperlukan Untuk menggoreng kue ini Disini ada tepung terigu 300 gram Saya pakai tepung cap segitiga biru Lalu ada gula pasir 3 sendok makan Ada garam Setengah sendok teh Dan ada margarin 1 sendok makan Ini semuanya akan saya Campur ke dalam tepungnya Oh iya Saya juga akan menggunakan Telur 1 butir ya Kita aduk-aduk dulu Tepung terigunya Kita masukkan ke sini Gula pasirnya Kita masukkan Garamnya juga Kita masukkan Supaya tepung terigunya Tidak menggumpal Ini kita aduk dulu sebentar Nah jadi kalau gula Tepung terkena Gula pasir Tidak akan menggumpal lagi Sebelum kita kasih air Tepungnya kita aduk dulu sebentar Supaya tercampur Dengan gula dan garam Baru kita kasih air Ini saya siapkan 400 ml Nanti kita lihat ya Terpakaianya berapa Masukkan margarinnya Jadi mumpung masih kental ini Kita mencampurkan margarinnya Supaya lebih gampang Menyatu Kalau sudah encer Baru kasih margarin Nanti margarinnya susah Untuk Untuk Terima kasih margarinnya susah Tarikkan margarinnya susah sebetulnya enak lagi kalau ada vanili cuman ternyata vanilinya habis saya tidak tahu ya sudah lah segini juga sudah enak habiskan saja 300 gram dengan air 400 mililiter ini sedikit keenceran ini sahabatku kalau terlalu encer susah untuk nempel di kuenya tambahin sedikit deh tepungnya sekitar 2 sendok agak kental supaya lebih bagus kalau terlalu encer nanti nggak mau nempel dengan kue keranjangnya sekarang kita mau memotong kue dodol jinanya ini plastiknya kita buang dulu ini jangan sampai kemakan ini ya nanti kue rasa plastik jadi saya sendiri sebetulnya tidak beli kue ini sahabatku saya dikasih oke ini sudah dipisahkan dari kantong plastiknya sudah dibersihkan potong potong seperti ini potong segini aja supaya mudah digorengnya kalau kue ini bikinnya itu dari tepung ketan dan gula pasir 1 kg ketan 1 kg gula pasir itu diaduk sampai cair nah setelah itu dikukus selama 24 jam itu yang asli tapi kalau yang seperti ini saya tidak yakin seperti itu karena kan masih banyak untungnya ya jadi zaman sekarang biasanya orang pakai gula karamel jadi tidak lagi dikukus selama berjam-jam berhari-hari kalau yang dikukus berhari-hari itu itu mahal sekali pastinya sekarang kita mau menggorengnya kita mau menggoreng dadau cinanya ya Kalau goreng kue ini Minyaknya jangan terlalu panas Karena akan Sudah bosong Masa sudah panas saja Minyaknya taruh Minyaknya taruh Minyaknya taruh Minyaknya taruh Minyaknya taruh Udah makan Bunyat Kita goreng lagi Terima kasih telah menonton Sahabatku Dodol cinanya sudah mateng Jadi ini ada yang bilang Dodol cinanya Kue keranjang Padahal dia tidak pernah pakai keranjang Yang makan juga tidak mata keranjang Tapi kalau orang bangka bilang ini kue tambal langit Langitnya pun tidak bocor Hujan mungkin ya Keren kan sahabatku Jadi ini dia lembut lagi Hati-hati ini masih panas Jadi ini enak banget sahabatku Semoga kalau sahabatku dapat dikasih orang kue dodol cinanya Jadi tahu cara menggorengnya ya Jadi dia harus digoreng dulu Kalau sudah keras jangan dimakan dengan keras-kerasnya ya Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa like Comment Yang belum subscribe Subscribe Nyalakan bellnya Share video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye 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 bye